Halo Mams, gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat ya Mams pada tau gak, kalau fakta mendasar anak Indonesia itu konsumsi protein itu kurang seimbang antara sumber protein hewani dan sumber protein nabati Nah, sebagai ibu baru yang mulai menyapi biasanya antara transisi antara pemberian ASI dengan susu pertumbuhan itu biasanya pada bingung, gimana sih mencari susu pertumbuhan yang pas atau yang cocok untuk anak kita Nah, di video kali ini saya akan share ke Mams semua di rumah mengenai pemberian susu formula atau cara memilih susu formula yang bagus untuk anak kita Langsung aja simak videonya sampai selesai Jadi, saya mau kenalin ke Mams di rumah susu Prisienplek Primagro dengan 9AAE atau asam amino esensial dan 4x DHA yang dapat membantu untuk tumbuh kembang anak secara prima sehingga anak atau si kecil bisa kreatif, tangguh, dan percaya diri Buat Mams yang masih bingung atau belum pernah dengar sama sekali tentang 9AAE atau 9 asam amino esensial Nah, 9 asam amino esensial ini adalah merupakan kumpulan protein yang luar biasa yang mampu memaksimalkan kinerja atau penyerapan dari nutrisi lain sehingga memberikan efek signifikan bagi perkembangan fisik dan otak si kecil karena tanpa 9AAE itu penyerapan dari nutrisi-nutrisi penting lain itu tidak maksimal seperti BHA, omega-3, omega-6, kalsium, dan lainnya itu tidak bisa maksimal ya Mams Nah, apabila kekurangan dari 9AAE itu dapat menyebabkan gangguan hormon pertumbuhan pada anak sekitar 34-50% Nah, jadi Mams nggak mau kan kalau anak atau si kecil itu mengalami gangguan pertumbuhan Oh iya Mams, karena 9AAE ini tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh oleh karena itu kita perlu memberikan makanan dan minuman yang bernutrisi atau mengandung nutrisi prima salah satunya dengan susu pertumbuhan Setelah saya bandingin, Frisien Plague Primagro merupakan satu-satunya susu pertumbuhan dengan kandungan asam amino esensial yang paling komplit atau paling lengkap yaitu mengandung 9 asam amino esensial atau 9AAE dibandingkan dengan 3 produk yang lain 3 produk susu pertumbuhan yang lain seperti susu A ini hanya mengandung 8 AAE kemudian susu B ini hanya tidak mengandung AAE atau tidak ada klaim AAE dan susu C juga tidak ada klaim AAE sementara itu kandungan DHA untuk susu pertumbuhan primagro itu mengandung DHA sebanyak 16mg untuk susu A itu kandungan DHA-nya itu 15mg untuk susu B itu kandungan DHA-nya 12mg untuk susu C ini nah itu kandungan DHA-nya sebanyak 13,5mg selanjutnya kandungan peace oil atau minyak ikan di primagro itu lebih tinggi atau lebih unggul dibandingkan dengan kandungan minyak ikan di susu 3 susu yang lain yaitu susu di primagro itu kandungan minyak ikannya 0,47% untuk di susu A itu kandungan minyak ikannya 0,19% untuk di susu B itu kandungan minyak ikannya sebesar 0,15% nah untuk di susu C itu kandungan minyak ikannya 0,333% jadi untuk kandungan minyak ikannya sendiri itu lebih unggul di primagro nah selanjutnya kandungan selanjutnya yaitu vitamin dan mineral vitamin dan mineral dimana vitamin dan mineral ini bermanfaat atau berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh si kecil di primagro dia lebih unggul mengandung 14 vitamin dan 9 mineral sementara di susu A dan susu B nah ini di susu A dan susu B dia hanya mengandung 14 vitamin dan 8 mineral kemudian di susu C dia hanya mengandung 13 vitamin dan 9 mineral selanjutnya kandungan yang hanya ada di primagro yaitu adalah asam syalat dan spingomielin dimana asam syalat dan spingomielin bersama dengan DHA dan minyak ikan itu mampu mendukung perkembangan otak si kecil dibandingkan dengan susu A, susu B dan susu C itu tidak ada kandungan asam syalat dan spingomielinnya nah sekarang waktunya kakak Vindra minum susu nah setiap harinya saya selalu memberikan kepada anak saya segelas susu frisien plek primagro dengan ada 3 pilihan rasa yang pertama vanila, coklat dan madu dan yang paling disukai anak saya adalah susu frisien plek primagro yang rasa madu dan rasa coklat kali ini anak-anak si kakak minum yang rasa madu gimana kak rasanya kak? enak oh iya mams, untuk frisien plek primagro ini juga susunya rendah gula ya dan juga harganya terjangkau dibandingkan dengan susu yang lain nah gimana mams, masih bingung memilih susu pertumbuhan yang bagus untuk si kecil? nanti kalau mams mau coba saya kasih link promonya ya kemarin saya beli cuma 5.000 rupiah aja semoga informasi dalam video ini bisa bermanfaat buat mams di rumah dalam menyiapkan tumbuh kembang si kecil yang maksimal sampai ketemu di video-video selanjutnya jangan lupa like video ini kalau kalian suka dengan video ini klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar selalu dapat notifikasi ketika kami upload video baru sampai ketemu di video-video selanjutnya